selamat menikmati kita mau ngabung gurit buka puasa setengah jam lagi sekarang jam 18.41 sekarang jam 18.12 jam 18.12 kita mau masak siap-siap ya lihat kalian ini udah jam 6 jam 6.12 tapi masih terang beneran kita baru pulang ini pulang dari jalan-jalan sekarang mau nyiapin masak buat berbuka puasa puasa disini hampir mirip kayak di Indonesia karena kita buka puasanya jam setengah 7 kalau kalian ya jam 6 kayaknya jam 6 kalau kita kan jam jam setengah 7 18.41 hampir jam setengah 7 itu di kota Krasnodar sedangkan di Rusia ini kan punya sebelah zona waktu ya jadi beda-beda tergantung dimana daerahnya sekarang aku mau tumis tumis-tumis kita mau tumis mau tumis ini ini daging sapi tadi aku udah rebus tadi mau bikin gulias gulias itu masakan Rusia yang pakai saus tomat dia agak mengetah tapi aku mau bikin alas diri jadi gulias ala-alas diri laku katanya Tika Tika itu diam be silent Nye Mishai jangan diganggu Ariana mau lagi main lilin wah terus disini imsaknya jam jam 5 jam 5 jam 5 jam 5 kurang gitu pokoknya hampir jam 5 lah gitu tak sekarang aku mau tumis tumis-tumis pakai minyak minyak rakyat Rusia lah pokoknya maslah patsol necna jadi umumnya di Rusia ini kita masak pakai minyak bunga matahari kalau di Indonesia kan pakainya minyak kelapa sawit ya kalau disini pakainya sebagian besar bisa juga ada ya minyak jagung ada minyak kanola dan minyak olive oil aku lagi stok aku lupa mulu stok minyak tuh abis ini tinggal sedikit tadi mau beli minyak lupa mau aku tumis soalnya pakai bawang bombay kalau kita ngasak bawang bombay bapak masukin sedikit aja oh iya bang putih tadi belum aku bersihin ini aku tumis sebentar doang karena nanti aku sirop pakai saus somata ya tidak ini aja persid website ya kaya sapa pada suplanya ah nggak kaya sapa pada suplanya coba ngomong pakai bahasa Indonesia apa kabar bisa ngomongnya coba ngomong apa kabar Oh Nymishay 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 jadi sekarang kita ngebugurit sambil ngejawab beberapa pertanyaan dari teman-teman mungkin yang belum tahu kita kenalan deh jadi aku nama aku Rindi kalau kenal kan tak sayang mungkin ada yang kita jarang ngobrol ya aku bikin videonya jalan-jalan dulu di Rusia nama aku Rindi Halo semprivet disini banyak banget pertanyaan kenapa aku bisa bahasa Rusia aku jawab pertanyaan bayu Mbak Yuli Mbak bisa puluhin bahasa Rusia itu berapa tahun sih aku baru dua bulan aja namanya stikpar mulu ini yang di video mana nih hari Ramadhan pertama di Rusia ya aku jawab kenapa aku bisa bicara bahasa Rusia karena aku kuliah di sini S1 aku kesini tuh tahun 2011 2011 2011 ya apa sih aku 2010 ya sekitar segitulah pokoknya jadi aku dapat beasiswa dari pemerintah Rusia untuk kuliah di Rusia selama untuk S1 jurusan S1 oil and gas engineering teknik perminyakan dan gas gitu terus aku lulus tahun tahun 2016 2016 kuliahan ya pertama di Rusia ini kan kalau kita dapat beasiswa kalau kuliah di sini karena aku pakai bahasa-bahasa Rusia jadi aku jadi kuliahnya namanya Pak Gatavita di Pak Kucet kelas persiapan gimana kita belajar bahasa Rusia full kayak anak TK aja kita belajar agin tepat tri ciciri piat gitu atau ngomonglah alfabet bahasa Rusia dan kecepatan dasar dan lain-lain dan karena di sekeliling aku semuanya ya harus pakai bahasa Rusia mau nggak mau jadi terlatih 8 bulan kalau nggak salah aku masuk kelas pergetah di jenis pekucet setelah itu ya udah kita kuliah biasa tahun depannya kita kuliah biasa sampai setelah tahun 2016 aku untuk kuliah S1 kuliah terus aku tahun 2017 lanjut S2 lagi di sini jadi aku menikah setelah itu aku lulus kan menikah sama orang Rusia dapet jodohnya ya disitu tahun 2017 aku lanjut S2 di sini kuliah jurusan manajemen gitu ya jadi begitu alur perjalanan kenapa aku bisa lancar bahasa Rusia ya karena aku tinggal di Rusia dan aku kuliah juga di Rusia untuk kuliah S1 dan kuliah S2 gitu Mbak Yuli memang bahasa Rusia itu tuh dulu tuh aku 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 pertama kali kuliah bayangin aku kan kuliah 8 bulan belajar bahasa Rusia tahun depannya udah mulai kuliah biasa kan ya Nah bayangin dong 8 bulan itu kalian harus dengerin dosen itu kan lupa tadi ya dosen tuh ngomongin ngeret lele anjir gue berasa sia-sia tau nggak aku tuh berasa sia-sia banget kuri kuliah setahu 8 bulan itu bahasa Rusia kayak gak ngerti apa-apa susah gitu tapi dengan seiringnya waktu lama-lama ngerti karena dengan aku semuanya kan ngomong bahasa Rusia jadi mau nggak mau kamu di push gitu supaya ngerti ke ngobrol sama temen orang asing juga tetap pakai bahasa Rusia walaupun mereka bisa bahasa Inggris gitu ada juga pakai bahasa Inggris saya pakai bahasa Inggris gitu cuman kita lebih prefer pakai bahasa Rusia biar kita terlatih bahasa Rusia nya ya kalau misalnya lingkungan kalian ngomong pakai bahasa Rusia mau nggak mau pasti bakal cepet ngomong bahasa Rusia Mbak Reina Suwarya ya itu daging bebek kalau bumbunya paling enak dibikin bebek betutu khas gua Bali mantap ya betutu bubunya nggak ada di sini repot kalau masak-masak gitu nah ini ada pertanyaannya aku jawab lagi nih seperti dari di suasana desa di Rusia sepertinya jarang terlihat tumbuhan hijau ya cenderung gersang apa ya itu tuh video aku buat saat musim gugur kalau masa musim semi pokoknya kalau dingin itu itu bukan saat musim panas otomatis dari gersang disana kalau misalnya musim semi awal-awal ya kalau akhir mah udah lumayan ada ininya ada tanamannya karena udah mau akhir musim semi mau ke musim panas kan ya ada peralihan dari musim semi ke musim panas habis musim panas musim gugur setelah itu musim gugur musim dingin yaitu musim salju itu cuman di kota aku di emang jarang banget aku tuh dari aku kuliah tahun 2011 sampai sekarang aku nggak pernah pindah jadi bener-bener aku di kota krasnodar dapet jodoh orang krasnodar dan tinggal di krasnodar beli apartemen di sini tinggal di sini bener-bener krasnodar krasnodar forever aku tuh kalau di Rusia masak simple aja sih enggak kadang masakan Rusia kadang masakan Indonesia kadang masak ala-ala akulah misalnya resep Rusia tapi dimodifikasi dengan bumbu Indonesia gitu karena kalau Dennis udah udah terbiasa dengan spicy ya pedas-pedas karena aku tiap hari kan masaknya udah nggak hambar aku nggak hambar masaknya ya nggak tipik ke orang Rusia di kotaku gimana sih suasana ramadhan rusia Wow interesa kak ramadhan berasi biasa aja ya karena selamat ulang tahun selamat ulang tahun ini dari request katanya aku tanya mau masak apa mau bikin apa dia bilang katanya dia bilang katanya mau pakai saus tomat dagingnya biar enak kok ya aku lupa masukin kemudian sabi berlebih ada ininya kalian pakai buku buka puasa pakai apa bentar lagi nih kita mau buka puasa kita buat puasa nggak kemana-mana dulu jauh-jauh karena ya capek takutnya nggak kuatnya bolong-jauh jenis tahun teman-teman udah jenis pasalnya puluh dulu loh hebat ya hebat banget ya tapi muntre tuh jenis ini udah udah aku masukin nanti aku sis ini atau resok ini masih aku rebus karena mau dibikin salat ini sama bawang putih nah kita kasih ini apa namanya cornipias ini cornipias cabe rawit cabe rawit dari indonesia nyet jadi itu ceritanya aku tuh kalau masak kan aku dikit-dikit pakai cabe Arianah nggak mau kalau pakai cabe soalnya pedas jadi dia mau maunya kalau dia ngeliat kalau nggak ngeliat kalau nggak ngeliat dia makan aja enak katanya ya Arianah ya Arianah bisa bahasa dari sini tapi belum 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 ini lah belum terlalu banyak dia lebih kayak pakai bahasa Indonesia sekarang udah mulai aku ajarin kenapa aku belajarin bahasa dari Rusia karena kan aku tinggal di Rusia biar dia nanti pesanya gampang enak gitu karena kan dia udah nah ya ya iya 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 selamat menikmati